yo what's up daikaster welcome back to my channel Hot Wheel Lickers apa kabar kalian di luar sana mudah-mudahan kalian semua-sehat sehat aja ya dan video kali ini saya mau unboxing satu paket hasil barter saya dengan salah satu youtuber daikast namanya Vembernow link linknya Youtubenya Vembernow ini saya tulis di deskripsi dan kita sepakat untuk barter saya minta dari dia itu item flying custom dan dia minta dari saya beberapa item lah yang mulai kita sepaketin kalian bisa kepoin channel dia aja dan seperti apa unboxing kita pada kali ini pastiin kalian jangan skip-skip video ini dan tonton terus sampai habis enjoy the video oke kita buka aja lah ya paket ini ya ya jadi di dunia daikast ini selain kalian bisa nambah temen kalian juga bisa kayak gini lah ya ada kegiatan-kegiatan sosial kayak barter ya bisa kok dar dan segala macam seru sih ya saya suka dunia-dunia daikast ini semakin lama diikuti makin seru banyak temen banyak penangan baru nah kita buka aja ya ini dia tulis ya dari Vembernow untuk Hot Wheel Lickers ya oke ya kita bisa lihat ya itemnya ya saya minta sama dia bro saya minta flying custom bro karena di tempat saya susah nyari dan saya memang gak banyak waktu untuk hunting di Alphamart Indomart jadi saya minta ini yep flying custom Mini Cooper S Challenge oke ya jadi ini adalah salah satu item yang cukup hembok belakangan ini flying custom Hot Wheel edisi khusus di tahun 2020 dan memang item Mini Cooper S Challenge ini itu cukup goib ya jadi emang susah di dapat dan kalau dapat pun orang pasti serok banyak untuk jual lagi ya kenapa sih ini iPhone bisa heboh banget ya kita bahas lebih lanjut aja dan ini adalah blister depannya Hot Wheel Smartel warnanya putih ya nggak kayak blister-blister regular pada umumnya walaupun edisi khusus ini bisa tergolong regular ya karena karena flying custom ini tuh bannya tuh ban plastik bukan ban karet ya bro jadi jangan terkecoh nah kita lihat ya dari depan nanti sih kita akan unboxing lah ya saya perhatiin kasih lihat depannya dulu ini blister depannya cukup keren lah ya Mini Cooper S Challenge Mini Cooper khas banget bentuknya kayak gini ya warna kuning ada stripping-stripping birunya tulisannya flying custom saya juga nggak ngerti kenapa namanya flying custom bagi teman-teman yang tahu kenapa atau filosofi apa dibalik arti flying custom ini boleh tulis di kolom komentar ini adalah blister belakang jadi flying custom itu ada beberapa 1,2,3,3, oh ada 8 ya ada 8, ada 4 Torino, Mini Cooper Challenge, Boulevard Bruiser, Volkswagen Caddy, Ford Mustang GT, Nissan 1080 SX Type X, Custom V8 Vega dan Chevy C10 kok ya? kok Datsunnya nggak ada ya? saya nggak ngerti juga nih Datsunnya kemana ya ya pokoknya selain Datsun yang warna orange itu ya yang ini Mini Cooper itu juga salah satu yang diburu ya dua item itu tuh yang kalau kita lihat di di huntingan online tuh sekarang harganya udah ada yang Rp70.000, ada yang Rp100.000, ada yang Rp150.000, aduh digoreng deh pokoknya ya jadi saya bersyukur banget nih kayak saya dapet temen nah itulah kalian mesti memperbanyak channel relasi temen ya saya dapet lain Mini Cooper S Challenge, kita unboxing aja ya oke bro Vamper terimakasih buat itemnya dan saya unboxing ya saya wakilin bro jadi saya wakilin aja dan unboxing ya walaupun ini udah jadi item saya yap aduh emang unboxing itu nikmat oke inilah dia kita singkirin aja ini itemnya ya keren sih unik ya saya belum pernah punya sih Mini Cooper dan ini adalah Mini Cooper pertama saya di depannya sayang banget ya catnya masih sewarna bodi warna kuning ada tulisan Goodyear jadi salah satu merek band ternama Goodyear dan nomornya satu saya nggak ngerti ya maksudnya apa yang nomor satu ya apa yang lain juga nomor satu ya ternyata ada yang nomor 20 ya si Bullford Cruiser ini nomor 20 Mini Cooper yang nomor satu yang lain mungkin nggak nomor ya oke balik ke mobilnya di samping ada logo Mini Cooper di belakang dan nomor satu ada logo Hot Wheels dan interiornya warna biru oke kuning atau biru memang keren sih belakangnya seperti ini ada tempat pelat nomor tapi nggak ada pelatnya lampu merah belakangnya juga sewarna bodi ya ada logo Mini Coopernya kecil sih sebenernya ini ada logo Mini Cooper di sini sih ada ya logo Mini Cooper di sini oke atasnya stripping biru putih kombinasi biru putih kuning memang kontras oke jadi inilah flying custom yang diburu sama beberapa orang sama banyak orang mungkin dan digoreng harganya terimakasih bro of ember now udah mau kasih saya ini Mini Cooper as challenge oke jadi itu aja unboxing kita pada kali ini terimakasih buat bro of ember now sekali lagi ya buat barterannya yang keren ini ya thank you banget bro bagi kalian yang mau kepoin channelnya bro of ember now jangan lupa kalian like juga kalian subscribe juga dia ya bro ya dan kalian bisa dapetin link channelnya di deskripsi video ini oke itu aja unboxing kita flying custom Mini Cooper as challenge gimana menurut kalian item ini keren atau enggak kalau kalian keren menurut kalian ini keren ya kalian boleh hunting ya apalagi bagi kalian pencipta Mini Cooper atau yang emang sengaja fokusannya tuh Mini Cooper ya boleh lah saya rasa ini diburu di hunting tapi jangan lupa ya bro jangan diburu dengan emosi karena kalau kalian sabar kalian bisa hunting ini di Alphamart atau Mini Market ya kalau kalian beli online itu pasti harganya udah digorek jadi kunci hunting itu adalah kesabaran ya jadi itu aja sih tips dari saya ya atau unboxing kali ini sampai sini aja mudah-mudahan kalian suka dengan video ini kalau kalian suka jangan lupa kalian like jangan lupa juga kalian subscribe saya dan mudah-mudahan di next video saya bisa hadirin lagi mobil-mobil yang lebih keren lagi oke so salam satu hobi see you again on the next video bye-bye